Oke, halo, selanjutnya berjumpa di channel Perkara Dunia Hei, apa kabar kalian yang pasti luar biasa bukan? Dan ya pada video kali ini Oke coy Disini nanti, kita akan mencoba lagi cuy Market pick token atau token pilihan pasar yang katanya ini lebih worth it cuy Katanya itu ini lebih worth it Baru ini nanti kita akan buktikan saja sama-sama Misal ini lebih worth it Jadi teman-teman saya rekomendasikan Mending yang ini saja Ketimbang yang kemarin ya Dan juga nanti kita akan coba exchange lagi seperti biasa Terus gaca-gaca tipis-tipis juga cuy Dan nanti sore kita akan gas review pemain lagi Soalnya saya sudah ada beberapa pandangan pemain-pemain yang murah Tapi gameplaynya itu dia setara yang over-over tinggi Dan juga disini nanti kita akan lihat-lihat market Kayaknya itu market sudah mulai naik lagi Dan apa sih penyebabnya cuy Apa sih penyebabnya market kok sekarang mulai naik lagi Harganya ketimbang kemarin pas awal-awal keluar event juru Itu sempat turun sekarang naik lagi cuy Langsung saja disini kita menuju ke division Eh kok division drive lah Langsung saja disini kita menuju ke in-game-nya saja cuy Oke Cus Ngantuk cuy Oke bro disini kita sudah masuk di in-game FC Mobile cuy Oke sebelum kita lanjut Seperti biasa untuk teman-teman yang mau top up Langsung gaskan saja ke Kiano Store Dan ini dia untuk priceless terbarunya Untuk kontaknya seperti biasa ada di bawahnya Dan juga untuk teman-teman yang mau joki permata Juga ready Langsung gaskan juga ke Kiano Store Nanti link grup whatsappnya Akan saya taruh di deskripsi video ini cuy Oke Langsung saja cuy Aduh event juru ini saya pusing Jujur aja event juru ini saya sangat-sangat pusing Ternyata saya belum dikasih hoki cuy Padahal ini sudah berjalan satu minggu ya Sudah berjalan satu minggu Saya belum dikasih hoki sama sekali cuy Apakah harus top up Waduh Kita mungkin besok lah sih Besok atau tanggal 23 Kita akan gas top up ya Soalnya iya iya Gajian youtube itu tanggal 22 Jadi kita akan gaskan besok lah Insya Allah cuy Insya Allah kita akan gaskan Gaca-gaca Oke Disini sebelum kita exchange ya Sebelum kita exchange Dan nanti kita coba exchange market pick token Kita menggunakan Ini cuy Teori kita yang sangat-sangat Worth it ya ini ya Walaupun di event juru ini belum Terbukti Tapi di TOTS kemarin teman-teman Pasti tahu sendiri cuy Hoki-nya di luar nalar Oke disini kita akan gaskan ini 3.000 gem Atau 200 FG point Apakah disini kita akan dikasih hoki Disini yang saya incer sih Jujur aja untuk minggu kedua ini Agak kurang sih cuy Jujur aja agak kurang ya ini ya Untuk yang minggu kedua itu Kenapa pemain-pemainnya itu kok Ya ya inilah cuy Untuk icon-iconnya juga kurang menarik ya Kurang menarik asli cuy Untuk yang pas minggu pertama kemarin itu Waduh gg-gg semuanya Tapi untuk minggu kedua ini Rada kurang Jujur aja rada kurang Teman-teman pasti juga ngerasa ya Untuk minggu kedua ini Aduh Ini terus cuy negaranya ya Kostik ini pasti cuy Nge-bukan Astaga oh ini terus cuy perasaan ya Dapetnya ya cuy Negaranya itu Slopaki Slopaki ya atau mana itu cuy Sering banget saya dapet itu cuy Parah-parah Ayolah Enggak exchange lah cuy Exchange semuanya dikasih hoki Masa enggak pernah dikasih hoki sih cuy Cuy saya Aneh gitu cuy Belum sih Kayaknya ini belum sih Kayaknya belum sih Ini cowok Ini kita exchange aja lah cuy Tiga orang ini ya Kayaknya enggak ini Enggak guna ya Oke enggak apa-apa Kita exchange saja Disini kita gunakan ini cuy Nah oke 85 Nah ini cuy Kita bisa exchange yang ini juga 94 sampai 98 cuy Oke disini isinya pemain-pemain Regular atau pemain-pemain yang Ini cuy yang masih main gitu ya Bukan icon Ini buat cari footer aja sih Let's go ini dia Pemain euro dua kali Let's go lah Oke let's go Dukrain mudrik ya Saya kira mudrik cuy Malau no ski Kenapa ya juga Enggak dikasih hoki ya Usah banget Perasaan cuy nyari hoki Cuy asli cuy Oke laju Ayo lah Siapa cuy ini yang bagus ya Siapa cuy yang bagus cuy Tonikus Euro bisa lenceng cuy Volker lah Semoga ada dapet volker ya cuy Volker gue parah cuy Let's go Jadi dia 94 sampai 99 Ini dia Bismillahirrohmanirrohim Wah Kakak anji anji Kak anji terus coy Coy Ushu cek ini CDM etas juga ini Next kita review lah ya Ini ya Bagus ini coy Oke Livakovix Ini juga bagus Hasilnya cuy Kalau bisa dijual Tapi gak bisa Oke Panji Centerback Pusing Kenapa gak pernah dikasih hoki sih bang Belum sih kayaknya ini Jadi kita langsung exchange aja Siapa cuy Kita jadikan poin ini aja ya Market tiktok Kena aja cuy Oke Kita punya Ah cukup cuy Jadi disini katanya ya Katanya youtuber luar negeri juga Ada yang bilang sih cuy Katanya youtuber luar negeri itu Yang 1200 itu lebih hoki Ketimbang yang 6000 6000 itu scam Isinya 97 semua Padahal kemarin saya kan dapat 99 ya kan cuy Dapat muler 99 Dapat Grimado 98 Dapat BKM 97 kan Jadi itu hoki ya cuy Jadi itu hoki bukan gak hoki ya Jadi saya revisi cuy Kalau misalnya itu hoki Saya revisi ya Tapi katanya ini lebih worth it cuy Katanya yang ini tuh Lebih worth it Ketimbang yang kemarin ya Kita akan cobain saja cuy Kita akan cobain bareng-bareng Apakah bener-bener Yang ini lebih worth it Atau tidak Kita akan cobain cuy Nah Oke let's go Yang ini cuy Eh yang ini Apakah ya Bener-bener hoki disini Kita akan cobain 1200 market pick token Apakah bener Oke kan sama aja kan cuy sama aja dapetnya ini malah miasga itu ini yang mahal siapa 9493 loh miasga berapa bentar kita keluar katanya bisa kan cuy keluar gitu ya miasga miasga pakai Z apa cuy yang laku cuy cuy tadi cuy miasga terus siapa lagi cuy ken ken tOTW siapa lagi tadi si lupa cuy anjir lama banget ah bellingham havers rahim wah parah sih ini katanya oke jadi situ wah berarti saya yang suram ya saya yang suram bellingham yang ini laku berenggap 5 juta cuy not bet lah ya 5 juta cuy cuy kemarin 100 juta ya mending kita kumpulin aja ya cuy jadi memang lebih worth it yang itu kan yang kemarin cuy nah ini lumayan ini 10 juta cuy lumayan 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 terus yang tadi yang satu tuh siapa kemarin cuy tadi cuy havers 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 gak laku ya jadi brahim ya cuy fix kita exchange si brahim saja biarlah dijual cuy ya amus 1200 yang saya buat exchange akan jiwa lagi ini tadi 94 kan cuy si ibrahim ya udah kok 93 sih 94 kan oke cl si brahim joe 94 kan sih jadi dilakui dia cuy aku dicual ya oke oke kita jual 11.000 juta sih oh ya sampai kelupanya jadi keingat disini kenapa kok pada bilang itu harga pemain itu pada naik memang bener cuy harga pemain itu sekarang naik semua pas awal event euro kemarin event euro muncul itu kan pada murah cuy sekarang kok pada naik semuanya itu ya kenapa nah itu cuy karena kenapa tapi ini cuma ini sih cuy sama kayak opini saya pendapat saya saja jadi gak tau bener atau tidaknya kalau pendapat saya disini karena adanya transfer latihan cuy jadi disini banyak sekali yang kepingin beli-beli pemain cuy kepingin beli-beli pemain nyoba-nyoba pemain cuy dan kebanyakan sih mungkin pada ini cuy pada nomorin pemain yang untrade dijadikan tradable dengan cara misal kita memiliki ini cuy si zidane ya misal si zidane ini kita punya yang untrade itu warna merah kayak punya saya ini cuy harga zidane yang harga zidane itu berapa sih kita cek dulu zidane nah ini cuy zidane yang ring up merah berapa sih rang up merah itu 378 juta misal ini ini sebagai contoh kita beli zidane yang ini nah kan kita beli zidane yang ini terus kita rang up ke orange atau rang up ke coklat nah ini cuy kita rang up ke coklat kan harganya 478 juta dan rang up nya kita beli yang merah zidane yang ini yang bisa dijual terus kita rang up menggunakan ini cuy zidane yang untrade alias yang tidak bisa dijual nanti zidane kan jadi tradable alias bisa dijual tapi rang up coklat atau rang up 5 atau orange kita sudah untung 100 juta cuy ya gak untung sih kita rugi di Maserano cuy tapi kan paling gak jadi coin gitu loh paling gak kan jadi coin misal kita beli zidane yang merah yang ini harganya 378 juta terus kita rang up orange atau rang up coklat menggunakan zidane yang untradeable ini kan ini sudah pasti jaminan 100% berhasil cuy sama-sama rang up merah itu pasti 100% berhasil nah terus zidane yang tradable yang sudah rang up orange itu kita jual harganya 478 juta sudah untung 100 juta lumayan ya cuy 100 juta ya lumayan dapat 100 juta ruginya di Maserano cuy tapi ya kalau teman-teman hoki naikin Maserano cuma menggunakan plat Maserano ya lumayan cuy sangat-sangat rumayan ya misal ada contoh yang lain misal kita mau jual jinola yang ini kita mau jual jinola yang ini otomatis kan kita harus nyari jinola yang warna merah cuy kita beli jinola yang warna merah ini cuy nah ini kita beli 188 juta terus kita rang up orange menggunakan jinola yang tadi cuy yang antret ya yang gak bisa dijual terus kan jadinya jinolnya ini jadi warna orange cuy atau warna coklat terus kita jual 270 juta sudah dapat 100 juta lagi cuy nah seperti itu ya mungkin padahal digunakan seperti itu jadi kita apa ya kita gunakan pemain antret-antret ini agar jadi coin agar jadi coin cuy dicuanin gitu lah ya dicuanin nah mungkin pakai metode itu cuy daripada ya daripada kita sudah buang sia-sia mas serano tapi gak bisa dijual seperti ini kan ya paling gak ada ada cashback 100 jutaan lah ya lumayan lah ya cuy jadi mungkin itu cuy itu salah satu metode mencuankan pemain-pemain antret apalagi yang sudah rang up merah ini enak cuy sudah rang up merah ini enak soalnya rang up merah neng rang up oran rang up merah ke rang up coklat itu harganya selisihnya signifikan cuy banyak ya signifikan cuy tapi kalau biru ke ungu ungu ke merah itu lumayan tapi merah ke coklat atau merah ke rang up 5 atau ke rang up oran itu jauh cuy mahal jadi lumayan lah cuy lumayan ya kita bisa dapat cuan 100 juta 80 juta 50 juta dengan menggunakan pemain-pemain yang antret ini lumayan cuy lumayan jadi mungkin itu sebuah solusi juga untuk temen-temen yang punya antret banyak banget yang rang up merah mau dicuanin ya itu cuy salah satu metode yang saya terapkan juga saya terapkan juga seperti itu misalnya besok saya sudah bosen pakai davis bosen sampai eh bosen pakai si hurricane bosen pakai jenola nah ini tinggal kumpulin coin aja disini kan coin saya belum cukup sih kita misalnya kita jual blanknya dulu buat cari modal kita jual blank terus ring up-in merah ring up-in merah bentar sih biar jelas ya maaf lipat cuy kita modal dulu kan ini harus modal dulu kita harus modal dulu buat ring up-in oranye si jenola ini buat ring up-in coklat si jenola ini coklat atau oranye itu sama aja cuy nah kita kan harus beli dulu si jenola yang ring up-merah kan modal coin saya kurang tuh cuy coin saya kurang ya jadi kita kan jual jenola dulu jenola ini saya jual eh blank ya apa nih sorry sorry blank ini kan saya jual dulu blank saya jual dulu buat beli jenola yang warna merah tetapi bisa dijual gitu cuy kita beri jenola yang bisa dijual warna merah atau ring up merah terus kita ring up jenola yang merah itu menggunakan jenola yang ini gitu cuy kita langsung auto dapat cuan seratusan juta paham gak sih kalau gak paham saya bikin kontennya kalau gak paham saya bikin kontennya aja lah ya misalnya teman-teman bingung itu gimana sih saya bikin kontennya khusus untuk mencuankan pemain antret nah itu sih saya bikin khusus aja lah ya oke biar gak belibet gak gabung-gabung ini kontennya ya oke oke itu aja si suara video kali ini silahkan klik tombol like share dan subscribe maka teman-teman tidak ketengan pemenarik seputar FC Mobile di channel Perkoron Donyo oke sekian dari saya salam perkoron Donyo jas selamat menikmati selamat menikmati